Naga beracun jilid 7. Cincin jangan membuat aku marah. Engkau memang anak yang tidak mengenal budi. Selama 3 tahun aku memperlakukan engkau seperti anak sendiri. Entah berapa banyaknya biaya yang ku keluarkan untuk keperluanmu. Dan sekarang, sebagai ibu yang baik, aku telah mencarikan tempat yang terhormat dan baik untukmu. Bahkan ibu kandungmu sendiri belum tentu akan mampu mencarikan tempat yang demikian mulia untukmu. Dan engkau berani menolak terserah pendapatmu, cia ma pendeknya, aku tidak mau diserahkan kepada pembesar itu atau kepada siapapun. Kalau engkau sudah tidak mau aku tinggal di sini, biarlah aku pergi mencari ibuku, Cincin bersih keras. Cia ma kini tidak berpura-pura lagi, tidak bersikap manis dan lembut seperti biasa. Ia marah-marah dan percecokan itu segera terdengar oleh Choua Taijin yang segera memerintahkan pengawalnya untuk bersiap-siap meninggalkan tempat pelesir itu. Dia merasa malu kalau selagi dia berada di situ terjadi percecokan. Pengawalnya segera mendatangi Cia ma, menegurnya karena keributan itu. Tidak perlu ribut-ribut. Besok harus kau antarkan anak perempuan itu ke Lok Yang, ke gedung Choua Taijin. Beliau tidak ingin mendengar ribut-ribut. Awas, kalau sampai gagal, engkau akan dihukum berat menggigil tubuh Cia ma mendengar ancaman itu dan ia pun mengangguk-angguk seperti ayam makan jagung. Rombongan pembesar itu segera meninggalkan rumah pelesirang HWA dan setelah rombongan pergi, Cia ma mengeluarkan semua rasa hatinya yang panas dan penuh kemarahan terhadap Cincin. Ia mengurung gadis cilik itu di dalam kamarnya dan menyuruh tukang-tukang pukulnya untuk menjaga agar anak itu jangan sampai melarikan diri. Kemudian, ia membuat persiapan, menyewa sebuah kereta dan mempersiapkan pasukan pengawal yang terdiri dari 10 orang, dengan Hekgu, Kerbau Hitam, dan Pekgu, Kerbau Putih, sebagai pemimpin. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Hekgu dan Pekgu memaksa Cincin yang sudah didendani sebagai seorang putri naik ke dalam kereta. Anak itu merontak dan melawan, akan tetapi, dua orang tukang pukul itu meringkusnya dan memondongnya ke dalam kereta. Karena khawatir anak itu memberontak terus, Hekgu lalu tinggal di dalam kereta, sedangkan Pekgu yang memimpin pasukan terdiri dari 10 orang tukang pukul itu. Kereta lalu dijalankan, meninggalkan Chiama yang sambil senyum-senyum menghitung lagi uang yang ia terima dari Coataijin OO0DW0O lepaskan aku. Aku tidak sudi diberikan pembesar itu Cincin mencoba untuk meloncat keluar dari dalam kereta, akan tetapi Hekgu menangkap kedua lengannya. Anak itu merontak-rontak, akan tetapi apa dayanya seorang anak perempuan berusia 8 tahun menghadapi seorang tukang pukul yang kuat seperti Hekgu. Kedua lengan itu dipegang oleh tangan kiri dan tidak mampu merontak lagi, apalagi melepaskan diri. Heran, setelah terdidik selama 3 tahun engkau kelihatan seperti seorang gadis cilik yang lemah lembut dan pandai menari, ternyata pada dasarnya masih liar, kata Hekgu. Dan karena tidak ingin selama dalam perjalanan harus menjaga anak itu dan meringkusnya terus-menerus, dia lalu mengeluarkan sabuk sutra dan mengikat kedua lengan anak itu dengan sabuk sutra. Nah, engkau tidak akan dapat merontak lagi sekarang, katanya setelah mengikat pula kedua kaki cincin dan mendorong anak itu terduduk di sudut bangku kereta. Dia sendiri lalu melendut di sudut lain, merasa aman karena gadis cilik itu kini tidak dapat membuat tulah lagi. Enanti kalau sudah dekat kota raja, dia harus melepaskan ikatan kakek tangan cincin. Tentu saja tidak berani dia menghadapkan gadis cilik itu dengan kaki tangan terbelenggu kepada Chowataijin. Setelah tiba di tepi selatan sungai Wongho, perjalanan dilanjutkan dengan penyeberangan sungai itu, menggunakan perahu besar. Cincin masih dibelenggu dan belenggu kedua tangannya baru dilepas kalau ia dipersilakan untuk makan dan minum. Akan tetapi, anak itu selalu menolak, tidak mau makan atau minum walaupun kini ia diam saja, tidak memberontak lagi. Anak ini maklum bahwa memberontak tidak ada artinya. Ia harus mencari jalan untuk melarikan diri, mencari lewongan kesempatan setiap saat. Di seberang utara, orang-orang yang disuruh oleh Ciamat telah siap dengan sebuah kereta lain yang akan membawa cincin dan pengawalnya ke kota raja. Ketika malam tiba, rombongan itu bermalam di sebuah rumah penginapan di kota kecil seperti direncanakan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka berangkat lagi. Perjalanan itu cukup jauh, memakan waktu tiga hari tiga malam. Pada hari ketiga, kereta berjalan cepat memasuki sebuah hutan di lareng bukit. Cincin. Nampak terkidur di sudut bangku kereta. Kaki tangannya tetap terbelenggu. Hekgu kini diganti oleh Pekgu yang duduk di kereta, sedangkan Hekgu menunggang kuda seperti pengawal lainnya. Pekgu yang merasa amat lelah, setelah kini mendapat kesempatan duduk di dalam kereta, apalagi melihat cincin yang dijaganya nampak pulas, dia pun merasa mengantuk sekali dan melenggup di sudut bangku yang lain. Dia sama sekali tidak tahu betapa bulu matu anak perempuan itu mulai bergerak-gerak dan sepasang matu yang bening itu mengintai dari balik pelupuk matu yang direnggangkan. Karena cincin tidak lagi memperlihatkan sikap memberontak, dan nampak lelah sekali karena selama tiga hari ia hanya makan dua-tiga kali saja, maka baik Hekgu maupun Pekgu menjadi lengah. Mereka menganggap bahwa kini gadis cilik itu telah menyerah dan menerima nasib. Pula apa yang dapat dilakukan anak itu? Melarikan diri jelas tidak mungkin. Karena kelengahan ini, maka ikatan kedua kaki dan tangannya tidak sekuat dulu. Dengan tekun dan sabar, cincin berusaha membuka ikatan kedua kakinya dengan kera membungkuk dan menggunakan kedua tangannya. Ia berhasil. Ikatannya terlepas. Untuk melepaskan ikatan kedua pergelangan tangan, tidak mungkin karena jari-jarinya tidak dapat mencapai simpul di pergelangan tangannya. Yang penting kedua kakiku bebas, pikir anak itu. Ia harus melarikan diri sebelum kereta tiba di tempat ramai. Apalagi setelah memasuki kota raja, tidak mungkin sama sekali melarikan diri. Sekaranglah saatnya, pikirnya. Kereta berada di jalan sunyi di tengah hutan dan kedua kakinya sudah bebas. Ia melihat betapa petgu tidur nyenyak, terbukti dari dengkurnya. Cincin mengintai dari balik dirai kereta. Hekgu bersama empat orang pengawal menunggang kuda berada di depan kereta, sedangkan empat orang penjaga lain menunggang kuda di belakang kereta. Kereta itu sendiri ditarik oleh dua ekor kuda, dikendalikan oleh seorang kusir. Sekaranglah saatnya, pikir anak itu. Sekarang atau terlambat. Ia menanti sampai kereta itu melambat karena harus mendaki sebuah jalan tanjakan di antara semak belukar dan pohon-pohon cemara. Dengan cekatan cincin lalu meloncat keluar dari kereta, dan karena kereta itu sedang berjalan lambat, ia dapat meloncat dengan mudah di sebelah kiri kereta. Sebagai seorang anak yang dahulu pernah mempelajari dasar ilmu silat, loncatan itu tidak membuat cincin terjatuh. Ia dapat mengatur keseimbangan tubuhnya, dan begitu kedua kakinya menyentuh tanah, ia lalu lari menyusup kebalik semak belukar. Hei! Anak itu lari. Kejar teriak para pengawal yang berada di bekang kereta. Teriakan itu mengejutkan Hekdu yang berada di depan kereta. Pekgu yang tadinya tertidur, kini terbangun dan kagetlah dia ketika tidak melihat anak perempuan itu di depannya. Dia pun meloncat keluar dan bersama para pengawal, dia pun melakukan pengejaran. Karena anak itu mengambil jalan di antara semak dan pohon, sepuluh orang pengawal itu pun berloncatan turun dari atas kuda mereka dan melakukan pengejaran sambil berteriak-teriak. Mereka tentu saja memandang rendah kepada anak perempuan itu, dan menganggap hal itu seperti main-main saja. Mereka mengejar sambil berteriak dan tertawa-tawa, seperti sekawanan anjing serigala mengejar seekor domba. Memang amat sukar bagi Chin Chia untuk dapat meloloskan diri dari kejaran sepuluh orang tukang pukul itu. Dalam keadaan biasa sekalipun, ia pasti akan dapat tersusul dan ditangkap kembali. Apalagi kini ia lari dengan kedua tangan masih terikat di depan tubuh sehingga hal ini tentu saja mengurangi kecepatan larinya, karena gerakannya menjadi canggung. Beberapa kali ia terjerembab, akan tetapi dengan nekat anak perempuan ini bangkit lagi dan lari sekuat tenaga. Belum ada setengah mil Chin Chin melarikan diri, Pek Gu yang marah sekali karena anak perempuan itu melarikan diri ketika dia menjaganya di dalam kereta, telah dapat menangkap pundaknya dari belakang. Chin Chin membalik dan memukulkan tangannya ke arah orang yang menangkapnya. Akan tetapi, sekali menggerakkan tangan, Pek Gu telah menangkap pergelangan kedua tangan itu. Anak setan, kalau tidak ingat pesan Ciamah, engkau sudah kupukul bentak Pek Gu marah dan dia pun memanggul tubuh Chin Chin di atas. Pundaknya, pengawal lain mencertawakan Pek Gu, akan tetapi hak Gu menegur kawannya. Apa kau ingin kehilangan kepalamu? Menjaga sampai tidak tahu anak itu lari, ku jamin sekarang ia tidak akan dapat lari lagi dariku, sampai kita tiba di kota raja, kata Pek Gu mendongkol bukan main kepada Chin Chin. Lepaskan aku! Kalian anjing-anjing busuk! Lepaskan aku atau bunuh saja aku Chin Chin berteriak-teriak, akan tetapi ia tidak dapat meronta lagi, kecuali menggeliat-geliat di atas pondongan Pundak Pek Gu. Sepuluh orang itu sambil tertawa-tawa berjalan kembali ke arah jalan di mana kereta itu masih menunggu. Tiba-tiba terdengar suara merdu tanpa kelihatan orangnya, suara seorang wanita. Anjing-anjing busuk, apakah kalian tuli? Ia minta dilepaskan, apakah kalian tidak mendengarnya? Sepuluh orang itu tentu saja terkejut dan juga heran. Mereka memandang ke kanan-kiri dan tidak melihat seorang pun. Di antara mereka sudah menjadi takut dan merasa seram karena menyangka bahwa yang bicara itu tentu setan penunggu hutan. Akan tetapi, Hek Gu dan Pek Gu adalah dua orang jagoan yang tidak mengenal akut. Mereka sudah mencabut kelolok masing-masing dan Hek Gu membentak, siapakah yang bicara tadi? Keluar perlihatkan dirimu kalau engkau memang manusia dan bukan setan. Tiba-tiba terdengar suara ketawa lirih yang merdu dan nampak berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang wanita yang cantik dan bertubuh ramping. Sukar menaksir Rusia wanita ini, nampaknya tidak lebih dari 30 tahun. Rambutnya digelung seperti rambut putri bangsawan. Pakainya dari sutrap putih yang halus dan bersih. Sebatang pedang tergantung di punggung, dan pinggang yang ramping itu dililit sehelai cambuk hitam yang seperti ular. Ia ter senyum lebar, nampak deretan giginya berkilat putih, namun sepasang matanya mencorong dan mengandung keganasan yang mengerikan. Anak perempuan yang berani, mengapa engkau menjadi tawanan anjing-anjing busuk ini terdengar ia bertanya kepada cincin dan semua pengawal itu mengenal suaranya yang tadi terdengar sebelum orangnya nampak. Biarpun ia dipondang dengan muka di punggung pegu, cincin dapat memutar leher dan melihat wanita cantik itu. Sekali pandang saja ia dapat menduga bahwa wanita cantik itu tentulah seorang yang liai, seperti ibu Tianqi, Simlanqi. Maka, timbulah harapan baginya untuk dapat tertolong dari tangan para tukang pukul ini. Bibi yang baik, kau tolonglah aku. Aku akan dijual kepada seorang pembesar di kota raja oleh anjing-anjing buduk ini. Wanita cantik itu bukanlah sebarang wanita. Kalau saja Hekgu dan Pekgu tahu dengan siapa mereka berhadapan tentu mereka akan lari tunggang-langgang. Nama wanita itu, yaitu nama, julukannya, sudah tersohor di seluruh daerah timur, bahkan sampai ke kota raja. Akan tetapi, wanita ini memang jarang muncul di dunia ramai, tidak mau sembarangan memperkenalkan diri. Padahal ia merupakan seorang datuk sesat yang memiliki kepandayan yang tinggi. Biarpun nampaknya baru berusia tiga puluhan tahun, namun sesungguhnya usianya sudah lima puluh tahun. Ia terkenal dengan julukan Tung Hai Moli, Iblis Bertina Laut Timur, dan namanya adalah Bokswilan. Namanya demikian tersohor di bagian timur, sehingga semua orang Kangau mengenal nama itu dan takut kepadanya. Oleh karena itu, ia hidup bagaikan seorang ratu di antara para tokoh Kangau, dan dari dunia sesatia menerima sumbangan dan hadiah yang membuat hidupnya kecukupan sebagai orang wanita yang kaya raya. Mendengar ucapan cincin, Tung Hai Moli mengerutkan alisnya, Hei, anjing muka putih, engka sudah mendengar ucapan anak itu? Lepaskannya sekarang juga bibi yang gagah, orang ini bukan anjing muka putih, melainkan pek, gu, kerbau putih, kata cincin yang timbul keberaniannya. Hem, dia lebih pantas menjadi anjing daripada kebau, kata pula wanita cantik itu. Tentu saja pek, gu marah sekali mendengar ejekan-ejekan itu. Akan tetapi karena yang mengejek dan memakinya adalah seorang wanita cantik, sejak tadi ia bengong dan terkagum-kagum. Kini ia melangkah maju dan berkata, Ha, ha, manis. Lebih baik engkau menjadi istriku, daripada engkau mencampuri urusan kami. Sayang kalau kulitmu yang putih mulus itu sampai terluka oleh goloku, sepasang matu itu mencorong. Engkau, bangkaian jin bentaknya dan tiba-tiba tubuhnya berkelebat ke depan. Melihat wanita itu menyerang dengan tangan kosong, pek, gu memandang rendah. Akan tetapi karena dia tidak ingin cincin dirampas orang, hal yang akan membuat dia dua kali kehilangan anak yang dijaganya, dia mengelebatkan goloknya untuk membabat tangan wanita berpakaian putih itu, Tentu saja hanya dengan gerakan ancaman. Akan tetapi, tiba-tiba saja tangan yang menggerakan golok itu terasa lumpuh, disambar jari tangan wanita itu dan di lain saat. Entah secara bagaimana dia tidak tahu, karena gerakan wanita itu terlalu cepat baginya, tubuh cincin sudah terlepas dari atas pundaknya dan anak perempuan itu tahu-tahu telah berdiri di samping wanita baju putih itu. Kini pek, gu marah sekali. Dia tidak perlu akan kecantikan wanita baju putih itu. Diputarnya goloknya di kepala dan dia pun berteriak, kerembalikan anak itu kepadaku bangkaian jingmo 1i, iblis betina, berseru lembut dan ia bergerak maju memapak pek, bu yang menyerang dengan bacokan golok. Tangan yang kecil halus itu diangkat menyambut golok dengan begitu saja ia menangkap golok yang nyambar kepalanya. Golok itu berhenti seperti tersedot dan sebelum pek, gu tahu apa yang terjadi, tangan kiri moli sudah menampar dadanya. Plak tamparan itu kelihatannya tidak keras, akan tetapi akibatnya hebat karena tubuh pek, gu terjengkang dan ia berkelojotan sebentar lalu terdiam. Tewas dan baju di dadanya seperti terbakar dan nampak bekas telapak tangan di sana. Tentu saja hek gu terkejut dan marah sekali, demikian pula kawan-kawannya. Sembilan orang itu, dengan senjata masing-masing, sudah maju mengeroyok moli. Bagaikan seekor kupu-kupu menari-nari di antara bunga-bunga di taman, tubuh yang berpakaian putih itu berloncatan atau seperti berterbangan dan berturut-turut. Sembilan orang tukang pukul itu roboh tanpa mengeluarkan suara dan mereka tidak dapat bangun kembali karena setiap kali terkena pukulan, mereka roboh dan tewas. Semua itu terjadi dalam waktu yang amat singkat sehingga cincin memandang dengan bengong. Kemudian, anak yang cerdik itu merasa yakin bahwa wanita berpakaian putih itu adalah seorang yang sakti, jauh lebih lihai dibandingkan Bibi Simlanci yang pernah ia kagumi. Ia cepat menghampiri wanita itu dan menjatuhkan diri berlutut di depan dua kaki wanita itu. Bibi, selain mengaturkan terima kasih atas pertolonganmu, aku juga mohon sudilah Bibi menerimaku sebagai murid Bibi, tanpa menanti jawaban, langsung saja cincin memberi hormat sambil berlutut sebagaimana layaknya seorang murid memberi hormat kepada gurunya. Hem kenapa sebelum ku terimakah sebagai murid, engkau sudah menghormatiku sebagai gurumu karena aku yakin Subo, ibu guru pasti akan menerimaku sebagai murid Moli mengerutkan alisnya. Eh, bagaimana engkau bisa yakin Subo telah bersusah payah menyelamatkan aku dari tangan anjing-anjing ini? Apa artinya pertolongan itu kalau Subo tidak menerimaku sebagai murid? Semua jerih payah Subo tadi akan sia-sia belaka. Karena itu, aku yakin bahwa Subo TNTU menolongku untuk menerimaku sebagai murid, sepasang matu yang jeli itu terbelalak, kemudian wajah cantik itu membayangkan senyum gembira. Tung Hai Moli adalah seorang wanita aneh, seorang datuk sesat. Maka, melihat wata anak perempuan yang tabah, lincah, pandai bicara dan ugal-ugalan ini, timbul rasa suka di hatinya. Ia memang tidak pernah mau menerima murid, dan begitu bertemu dengan cincin, melihat betapa anak perempuan yang tidak berdaya itu berani memaki-maki segerombolan pengawal yang kasar dan jahat, hatinya tertarik dan ia merasa suka sekali. Dan ucapan anak itu memang benar. Kalau tidak tertarik dan tidak suka kepada anak itu, untuk apa ia turun tangan membunuh 10 orang pengawal tadi? Biasanya, ia tidak suka mencampuri urusan orang dan tidak peduli. Apakah ada kejahatan terjadi di depan hidungnya atau tidak? Selama peristiwa itu tidak menyangkut dirinya. Siapakah engkau? Dan kenapa engkau menjadi tawanan mereka ini? Ceritakan semua, singkat saja. Aku ingin mengetahui riwayatmu, namaku Kamcin, biasa disebut cincin, usiaku sekarang 8 tahun, 3 tahun yang lalu ayahku dibunuh penjahat, ibuku diculik penjahat, seluruh keluarga ku dibasmi gerombolan penjahat. Seorang sute dari ayahku mendapat tugas untuk membawa aku pergi mengungsi, akan tetapi di kota Jigoan, paman yang culas itu menjual aku kepada Chiama, pemilik rumah pelesirang HWA. Di sana aku dipelihara dan dididik selama 3 tahun dan hari ini aku oleh Chiama dijual kepada seorang pembesar Coa di kota Raja. Sepuluh orang ini mengawalku ke rumah pembesar itu dan di tempat ini, aku melihat kesempatan untuk melarikan diri, Molly mendengarkan dengan kagum dan ia melihat sabuk sutra yang masih mengikat kedua tangan gadis kecil itu. Kenapa baru sekarang engkau melarikan diri dan sampai 3 tahun tinggal rumah kotor itu? Aku tanyanya ragu. Begini, bibi, eh Subo. Ketika aku oleh paman Jahanam itu dijual kepada Chiama, aku sudah memberontak dan melawan, bahkan aku sempat melarikan diri. Akan tetapi aku tertangkap kembali dan aku lalu menggunakan siasat untuk menurut dan tidak memberontak. Dengan demikian selain mendapatkan perlakukan wajar, aku diajar pula. Membaca, menulis dan lain kesenian, dan aku memperoleh kebebasan. Aku selalu mencari kesempatan baik. Siapa kira nenek gendut itu menjualku kepada pembesar itu? Maka, dalam perjalanan aku nekat mencoba untuk melarikan diri, Molly mengangguk-angguk. Ia suka kepada anak ini, tertarik melihat sikapnya, akan tetapi ia tidak tertarik mendengar riwayatnya, tidak ingin tahu siapa keluarga anak ini yang katanya dibasmi orang jahat. Baiklah, kalau engkau mau belajar dengan rajin, aku mau mengajarkan ilmuku kepadamu. Akan tetapi sekali saja engkau mengecewakan hatiku atau bermalas-malasan, engkau akan kubunuh diam-diam bergidik juga hati cincin mendengar ancaman ini, dan ia yang menjadi putri ketua perkumpulan orang gagah hak hompang dan banyak mendengar tentang orang-orang kangho yang aneh, dapat menduga bahwa wanita cantik ini TNTU seorang tokoh sesat. Baik, Subo. Aku akan selalu mentaati perintah Subo, nah majulah kesini kata Molly dan begitu cincin melangkah maju, tangannya bergerak. Cincin hanya merasa ada renggutan pada tali yang mengikat kedua tengannya dan tali sabuk sutra itu pun putus. Ia semakin kagum. Gurunya itu tidak kelihatan menyentuh sabuk sutra itu, akan tetapi sabuk itu putus. Mari kita pergi kata pula Molly dengan singkat. Nanti dulu, Subo, eh haha Molly memandang dengan alis berkerut, matanya mencorong. Kembali cincin merasa ngeri. Ia harus berhati-hati menghadapi gurunya ini. Salah-salah sekali tangan gurunya bergerak, belum ia tahu apa yang terjadi, ia sudah menggeletak dan tewas seperti sepuluh orang itu. Subo, di sana masih ada kusir kereta. Apakah dia dibiarkan saja menjadi saksi semua ini? Ia menudin ke arah jalan di mana nampak sebuah kereta. Pada saat itu, terdengar suara dari kereta itu. Hei, kenapa lama amat menangkap anak itu? Kalian cepat kembali ke sini agar dapat melanjutkan perjalanan itulah suara kusir kereta. Mari kita ke sana kata Molly sambil berlari ke arah jalan itu, diikuti oleh cincin. Kusir kereta memandang heran ketika melihat anak perempuan itu datang bersama seorang wanita cantik dan tidak nampak seorang pun di antara pengawal yang melakukan pengejaran tadi. Ketika Molly tiba di depannya, kusir itu memandang heran dan kagum. Siapa engkau? Mana mereka dan apa yang terjadi baru saja dia menutup mulutnya, dia terpelanting roboh dari atas kereta, terjungkal dan tewas seketika. Dengan tenang Molly berpaling kepada cincin. Apakah masih ada lagi di antara mereka? Cincin menelan rudah. Kalau sepuluh orang tadi roboh dibunuh, ia tidak merasa ngeri bahkan bersyukur karena mereka merupakan ancaman baginya. Akan tetapi selama dalam perjalanan kusir kereta itu tidak pernah bersikap galak dan tingkah lakunya tidak seperti sepuluh orang tukang pukul itu. Melihat dia dibunuh seperti itu oleh gurunya, mau tidak mau ia merasa ngeri juga. Gurunya ini mengingatkan ia akan para penjahat yang mengamuk di Hak Hau Wipang. Sekejam mereka, kalau tidak lebih kejam lagi malah. Akan tetapi ia perlu mempelajari ilmu silat tinggi. Kelak ia harus mencari para pembunuh ayahnya, dan mencari penjahat yang menculik ibunya. Tanpa ilmu yang tinggi, ia hanya akan menjadi beban penghinaan orang lain. Ia kelak juga harus mencari laikun untuk menghukumnya. Molly memilih dua ekor kuda terbaik di antara kuda-kuda yang berada di situ, kemudian mengajak muridnya naik kuda dan pergi dari situ. Ia sama sekali tidak bicara, dan cincin juga tidak bertanya apa-apa, hanya mengikuti gurunya OOO 0DW 0OO Siongki baru berusia 6 tahun, akan tetapi dia seorang anak yang cerdik dan pemberani. Dalam usia sekecil itu, dia telah kehilangan ayah ibunya. Bahkan dalam keadaan putus asa ditinggalkan orang tuanya, harapannya timbul ketika dia bertemu Po Ali UHWA, istri Pangcu, ketua, Hek Hompang dan dia diangkat murid oleh Po Ali UHWA. Akan tetapi, harapan itu wancur. Kembali ketika dia melihat betapa Subo, ibu guru, itu bukan seorang wanita yang memiliki kepandayan tinggi. Bahkan menghadapi musuhnya menjadi tidak berdaya, dan hal ini mengecewakan hatinya. Apalagi ketika muncul laki-laki tinggi besar bernama Liko Antek itu, yang menurut keterangan dari pria muda tampan yang menyerang Subonya, adalah pembunuh ayahnya, dia diam-diam segera meninggalkan tempat Subonya berkelahi. Dia harus pergi, mencari guru yang lebih tangguh dan dia tahu kemana harus mencari guru yang sakti. Dia teringat akan pendekar sakti si Han Beng yang berjuluk Wang Ho Sin Leong, en aga sakti Sungai Kuning, yang bertempat tinggal di Dusun Hangcun di Lembah Wang Ho. Dia tahu bahwa Kam Chin atau Chin Chin, puteri Subonya itu sendiri diantar oleh paman gurunya, Lai Kun untuk mengungsi ke Hangcun dan menjadi murid pendekar sakti itu. Dia akan menyusul ke sana dan dia akan mohon agar diterima menjadi murid, bersama Chin Chin. Untuk menjamin keselamatannya dalam perjalanan, Siong Ki sengaja membiarkan pakaiannya compang-camping seperti seorang anak jembel. Dengan demikian tidak ada orang yang suka mendekatinya apalagi mengganggunya. Gangguan orang lain selalu hanya karena yang diganggu memiliki kelebihan, yaitu keindahan pakaian dan uang, ketampanan atau kecantikan wajah, kepandaian dan sebagainya yang menimbulkan iri hati dalam hati orang lain. Siapa yang akan mengganggu seorang anak jembel yang kotor, miskin, bodoh dan papa? Padahal, Siong Ki menyimpan perak cukup banyak, bahkan sedikit emas, untuk bekal. Dengan care menghemat, juga tidak sampai ketahuan orang lain kalau dia membelanjakannya, dia dapat melakukan perjalanan yang amat jauh itu dengan selamat. Beberapa bulan kemudian, tibalah ia di lembah Wong Ho dan dengan bertanya-tanya, akhirnya dapat juga ia memperoleh keterangan di mana adanya Dusun Hang Cun, tempat tinggal pendekar sakti Si Hon Beng itu. Tentu saja ia cukup cerdik untuk tidak menyebut-nyebut nama pendekar itu, karena hal ini akan menimbulkan kecurigaan dan menarik perhatian orang. Tentu mengherankan kalau seorang anak pengemis bertanya-tanya tentang seorang pendekar sakti seperti Wong Ho Sin Leong Si Hon Beng itu. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan yang amat jauh dan lama karena dia mencari-cari dan bertanya-tanya sepanjang jalan, pada siang hari itu Siong Ki berhasil tiba di pekarangan depan rumah pendekar sakti Si Hon Beng. Tentu saja setelah tiba di Dusun Hang Cun, amat mudah bagi Siong Ki mencari rumah besar itu. Semua orang mengenal keluarga si ini. Si Hon Beng adalah seorang pendekar sakti, walaupun dia dan keluarganya hidup sederhana sebagai petani di dusun itu. Melihat keadaan keluarganya yang hidup sederhana, tentu tidak ada orang yang menyangka bahwa dia adalah naga sakti Sungai Wong Ho yang namanya pernah menggemparkan dunia Kang O, terutama di sepanjang sungai besar itu. Si Hon Beng masih muda, baru 27 tahun usianya, namun dia sudah membuat nama besar dengan sepak terjangnya yang gagah perkasa. Tubuhnya tinggi besar dan gagah, wajahnya tampan dan sikapnya pendiam. Pakainya sederhana seperti petani biasa. Satu-satunya yang menunjukkan bahwa dia seorang pendekar sakti barangkali adalah matanya. Metu itu mencorong seperti metu seekor-seekor naga. Dia telah mewarisi ilmu-ilmu dari si Raja Wali Sakti Liu Boki, dari Raja Pengemis Sengci Yang Kai Ong, dan terakhir sekali dari Pertapa Sakti Pek Ito Jin. Tidak mengherankan kalau si Hon Beng memiliki ilmu kepandayan yang bebat. Istrinya juga seorang pendekar wanita yang tingkat kepandayannya hampir menandingi suaminya. Istrinya bernama Bugi Yok Chu, baru berusia 25 tahun. Wanita ini cantik jelita, lincah jenaka dan cerdik. Ia pernah mewarisi ilmu-ilmu yang dahsyat dan ganas dari Bantuk Moli, iblis betina selaksa racun, kemudian digembleng oleh Hak Bin Hawesio, seorang pendeta Siaw Lim Pai yang suka mengembara dan yang memiliki ilmu kepandayan hebat. Tiga tahun mereka menikah dan mereka mempunyai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Si Hang Lan dengan panggilan sehari-hari Lan Lan. Anak itu kini sudah dua tahun usianya. Seorang anak yang sehat dan mungil. Dengan jantung berdebar karena tegang, harap-harap cemas, Siongki berdiri di pekarangan rumah keluarga Si. Dia mengharapkan akan melihat Kam Chin di situ. Kalau saja Chin Chin yang lebih dahulu keluar dan melihatnya, tentu anak perempuan itu akan mengenalnya. Karena mereka adalah kawan bermain sejak kecil. Dan perjumpaan itu tentu akan memudahkan dia untuk menghadap pendekar sakti Si Hon Beng, untuk mohon agar diterima sebagai murid, seperti halnya Chin Chin. Akan tetapi yang keluar adalah seorang laki-laki setengah tua yang berpakaian seperti pelayan. Melihat seorang anak laki-laki berpakaian jembel berdiri di pekarangan, laki-laki itu menghampiri dan menegurnya. Mau apa engkau berdiri di sini? Ayo cepat pergi, anak malas Siongki mengamati orang itu. Pasti bukan pendekar sakti Si Hon Beng pikirnya. Menurut cerita yang didengarnya, pendekar besar itu belum ada 30 tahun usianya, sedangkan pria ini sedikitnya tentu 40 tahun dan teguran itu demikian kakunya, begitu bertemu, tanpa alasan dia dimaki sebagai anak malas. Paman, aku bukan anak pemalas. Ia membantah. Orang itu mendekat dan matanya memancarkan kemarahan. Apa? Engkau bukan anak pemalas? Lihat pakaianmu. Engkau seorang pengemis, bukan? Semua pengemis yang bertubuh sehat dan tidak cacat adalah pemalas. Tidak mau bekerja. Engkau TNTU bukan anak dusun ini, karena di sini tidak ada pengemis. Hayo cepat pergi, jangan berdiri saja di pekarangan ini. Lebih baik engkau. Segera keluar dari dusun ini karena takkan ada seorang pun suka memberi derma kepada seorang pemalas wajah Siongki berubah kemarahan. Dia marah sekali, akan tetapi dia masih dapat menahan kesabarannya, karena tangingat bahwa dia telah berada di pekarangan rumah pendekar yang diharapkan suka menerimanya sebagai murid. Paman, ku harap Paman jangan menilai seseorang dari pakaiannya. Aku melakukan perjalanan jauh dan demi keamanan di dalam perjalanan, aku sengaja mengenakan pakaian yang butuh agar disangka pengemis dan tidak diganggu orang. Aku bukan pemalas dan tidak pernah minta-minta, Paman. Kalau Paman tidak percaya, ini masih ada sisa bekalku untuk biaya perjalananku, dia mengeluarkan kantong kecil di mana masih ada dua potong emas dan beberapa potong perak. Ketika dia membuka kantong kecil itu dan memperlihatkan isinya orang itu tercengang, akan tetapi pandang matanya terhadap Siongki berubah. Kini penuh perhatian dan tertarik. Hem, anak yang aneh, siapakah kau dan mengapa pula engkau datang ke sini panjang ceritanya, Paman? Aku datang ke sini untuk menghadap Tai Hiap, pendekar besar, si Hon Beng. Kalau Paman seorang di antara para penghuni rumah ini, ku harap Paman suka memberitahukan kepada si Tai Hiap bahwa aku mohon menghadap. Nanti dulu, tidak begitu mudah untuk bertemu dengan si Tai Hiap, apalagi seorang anak kecil seperti engkau. Katakan dulu siapa namamu, dan dari mana engkau datang sehingga aku akan mempertimbangkan apakah sudah pantas kulaporkan kepadanya tentang kunjunganmu. Kini taulah Siongki bahwa orang ini adalah seorang pelayan, atau setidaknya seorang pembantu dari keluarga si, maka giranglah hatinya dan dia pun bersikap lebih ramah dan sopan. Paman yang baik, terima kasih sebelumnya atas kebaikanmu. Namaku adalah Nesiongki. Harap Paman laporkan kepada si Tai Hiap bahwa ayahku adalah murid Hek Hau Pang, suheng dari ketua Hek Hau Pang dan bahwa kedatanganku membawa berita yang amat penting tentang Hek Hau Pang. Kukira si Tai Hiap nanti sudi untuk menerimaku menghadap, Paman. Pembantu itu mengangguk-angguk, aku pernah mendengar tentang Hek Hau Wipang. Baik, akan kulaporkan kepada Tai Hiap. Kau tunggulah di sini, Siongki. Terima kasih, Paman. Pembantu itu masuk ke dalam melalui pintu samping dari mana tadi dia keluar dan Siongki menanti dengan jantung berdebar tegang. Kalau Cincin sudah berada di situ, tentu keluarga si sudah mendengar tentang malapetaka yang menimpa Hek Hau Pang, dan namanya tentu akan dikenal Cincin dan mereka tentu akan menerimanya dengan baik. Andai kata Cincin belum tiba di situ, hal yang tidak mungkin karena. TNTU anak perempuan yang diantar oleh susoknya Lai Kun, tentu dapat melakukan perjalanan lebih cepat darinya, maka dengan mendengar nama Hek Hau Pang, pendekar itu tentu akan tertarik pula dan suka menerimanya. Dugaan Siongki memang benar. Begitu Si Hon Beng dan istrinya, Bugi Yok Chu, mendengar laporan pembantu mereka bahwa di luar ada seorang anak laki-laki berusia 6-7 tahun bernama De Siongki yang mengaku sebagai murid keponakan ketua Hek Hau Pang, suami istri pendekar itu segera keluar menyambut. Bugi Yok Chu menggendong putrinya, Lan Lan yang berusia 2 tahun lebih. Akan tetapi, suami istri itu merasa heran ketika melihat bahwa yang berada di luar hanya seorang anak laki-laki yang melihat keadaan diri dan pakaiannya, jelas seorang jembel atau pengemis kotor. Pembantu mereka tadi tidak tahu. Belum menceritakan keadaan anak itu. Melihat munculnya seorang pria muda tinggi besar dan gagah yang pakaiannya sederhana seperti petani, bersama seorang wanita menggendong anak perempuan berusia 2 tahun, dan wanita itu cantik dan bermata tajam, Siongki tidak merasa ragu lagi. Tentu ini yang bernama Si Hon Beng dan berjuluk Naga Sakti Sungai Huang Ho itu. Tanpa ragu lagi ia lalu menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut di depan suami istri itu. Saya de Siongki mengaturkan hormat saya kepada Tai Hiap Si Hon Beng berdua, dan mohon maaf kalau kedatangan saya ini mengganggu Tai Hiap, Si Hon Beng dan Bu Giok Cu saling pandang. Sikap anak ini jelas menunjukkan bahwa dia bukan seorang jembel biasa. Anak baik, kami tidak mengenalmu. Benarkah engkau dari Hek Hwa Wapang? Kalau benar demikian, mengapa engkau datang ke sini minta berjumpa dengan kami Siongki masih berlutut? Tai Hiap payah saya bernama The Cikok dan dia adalah Su Heng dari Hek Hwa Wapang Pang Cu Kam Sung Hin. Hek Hwa Wapang Ter Timpa Malapetaka, tentu Tai Hiap berdua sudah mendengar akan hal itu dari adik Cin Cin, suami istri itu saling pandang, kemudian Bu Giok Cu yang berkata, Apa maksudmu, Siongki? Siapa itu Cin Cin? Kami belum mendengar apa-apa tentang Hek Hwa Wapang, suaminya cepat menambahkan. Siong mari kita masuk ke dalam dan kau ceritakan apa yang telah terjadi, bukan main girangnya hati Siongki. Seperti telah digambarkannya, ternyata suami istri pendekar itu ramah. Dia mengikuti mereka masuk ke dalam rumah yang cukup besar itu dan diam-diam dia merasa heran mengapa tidak nampak Cin Cin keluar menyambutnya. Apalagi tadi istri pendekar itu mengatakan tidak mengenal Cin Cin. Sungguh aneh. Ini berarti bahwa Cin Cin belum tiba di tempat itu. Mereka memasuki ruangan dalam dan Giok Cu menyuruh Siongki duduk lalu berkata, Engkau lapar dan ingin makan dulu sebelum bercerita suaminya mengangguk membenarkan karena dia pun merasa kasihan kepada anak yang keadaannya seperti seorang anak jembel itu. Wajah Siongki berubah merah dan diam-diam dia merasa mendongkol juga. Akan tetapi dia dapat memaklumi. Suami istri ini tentu menganggap dia telah menjadi pengemis yang terlantar dan kelaparan. Terima kasih, tadi saya sudah membeli sarapan pagi sebelum berkunjung ke sini, mendengar ini, suami istri itu kembali saling pandang. Seorang anak jembel membeli sarapan pagi? Ganjil sekali. Hem, engkau mempunyai uang untuk membeli sarapan tanya Han Beng yang merasa heran. Dengan tenang Siongki mengeluarkan lagi kantung kain dan membuka kantung itu memperlihatkan isinya. Suami istri itu terbelalak. Emas dan peak dalam kantung itu memang cukup untuk membeli makanan selama berbulan-bulan. Hem, engkau mempunyai uang akan tetapi mengenakan pakaian jembel. Siongki, apa artinya ini dan mengapa pula engkau meninggalkan He Koung Pang dan melakukan perjalanan jauh sampai ke sini? Sebelum saya menjawab, harap beritahukan lebih dulu kepada saya, apakah adik Kam Chin, Puteri Susiok, yaitu ketua He Koung Pang, belum tiba di sini. Suami istri itu menggeleng kepala. Si Han Beng memang tidak mempunyai hubungan dengan He Koung Pang. Akan tetapi karena dia merupakan adik angkat dari Choa Siang Li, dan Siang Li adalah keturunan keluarga Choa yang menjadi pimpinan He Koung Pang, maka dia mengenal He Koung Pang. Tidak ada dari He Koung Pang yang datang ke sini sebelum engkau. Siongki duduklah yang baik dan ceritakan segala apa yang terjadi di He Koung Pang. Kau bilang tadi He Koung Pang tertimpa malapetaka Siongki lalu menceritakan semua peristiwa yang terjadi, betapa He Koung Pang diserbu gerombolan pemberontak, anak buah pemberontak Tian Buong, karena He Koung Pang membantu pemerintahan kerajaan baru untuk mengamankan daerah. Dalam penyerbuan yang dilakukan oleh penjahat-penjahat yang berkepandayan tinggi itu, hampir semua anggota He Koung Pang terbasmi dan tewas. Pang Chu Kam Seng Hin sendiri tewas. Juga ayah saya, The Chiko, Su Heng dari Pang Chu, tewas oleh gerombolan sehingga saya menjadi atim piatu karena ibu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di antara puluhan orang anggota He Koung Pang yang tewas, juga terdapat Su Siok, Paman Guru, Cho A Seng Li yang kebetulan datang bertemu bersama istri dan putranya. Ah Si Hon Beng berseru kaget bukan main mendengar bahwa kakak angkatnya juga tewas dalam pertempuran ketika He Koung Pang diserbu para pemberontak. Kanda Cho A Seng Li tewas. Bagaimana dengan istrinya, Enci Sim Lanci dan putra mereka? Cho A Tian Ki menurut keterangan yang melihatnya, ibu dan anak itu diculik dan dilarikan penjahat, Ah Si Hon Beng semakin terkejut dan juga khawatir mendengar ini. Dan bagaimana dengan kakek Cho A Seng kakek meninggal dunia karena duka dan sakit setelah terjadi peristiwa yang mendatangkan malapetaka bagi He Koung Pang itu? Sebelum meninggal, kakek Cho A Seng berpesan agar cucunya, yaitu adik Kam Chin yang selamat dari pembasmian itu, diantar ke sini untuk berguru kepada Jiwi. Yang mengantarkan adik Chin Chin adalah susok Laikun. Sungguh aneh sekali mengapa mereka belum juga tiba di sini, sedangkan saya yang berangkat beberapa hari kemudian dan melakukan perjalanan sukar dan lambat, bisa sampai di sini lebih dulu. Siong Ki, engkau yang sudah yatim piatu, mengapa engkau meninggalkan rumah orang tuamu di Tabun Chung dan bersusah payah datang ke tempat ini yang sangat jauh Si Hon Beng bertanya sambil memandang tajam. Mendengar pertanyaan ini, Siong Ki tampak sedih sekali. Tai Hiap, tadinya saya ingin membunuh diri saja di depan makam ayah. Saya sudah putus asa, tidak mempunyai keluarga lagi. Dan untuk membalas kematian ayah dan semua saudara Hek Hau Pang, saya tidak memiliki kemampuan. Ketika saya berada di makam, tiba-tiba muncul bibi Po Ali U Ho A, yaitu istri mendiang susokam Seng Hin. Ia membujuk saya dan saya mau diangkat menjadi muridnya. Lalu kami pergi, hendak menyusul adik Chin Chin ke sini. Akan tetapi di tengah perjalanan kami bertemu dengan perampok dan melihat bibi Po Ali U Ho A tidak mampu melawan para penjahat, saya pikir tidak ada gunanya menjadi muridnya. Maka, saya lalu melarikan diri dan seorang diri melakukan perjalanan ke sini. Agar aman dalam perjalanan, saya menyamar sebagai seorang pengemis, dan menggunakan uang peninggalan ayah, saya akhirnya dapat menghadap Tai Hiap di sini, kembali suami istri itu saling pandang. Diam-diam mereka merasa kagum. Seorang anak berusia enam tujuh tahun berani menempuh perjalanan sejauh itu seorang diri saja dan berhasil mencapai tujuan. Ini membutuhkan keberanian dan keteguhan hati, besarnya semangat dan tahan uji. Seorang anak yang baik. Dan apa maksudmu datang menghadap kami di sini? Tanya pula Hon Beng. Mendengar pertanyaan ini, Siong Ki tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Hon Beng dan menangis. Akan tetapi hanya sebentar dia menangis karena dia sudah dapat menguatkan hatinya lalu berkata, Saya mohon Tai Hiap Sudi menerima saya sebagai murid. Tujuan hidup saya hanya satu, yaitu kelakalau sudah memiliki. Kepandayan, saya akan mencari para pembunuh ayah dan pembasmi Hek Haumpang untuk membalas dendam. Saya mau bekerja apa saja, menjadi pelayan, pembantu atau apa saja. Asal Tai Hiap Sudi menerima saya menjadi murid, kembali suami istri itu saling pandang. Sebetulnya, mereka tidak mempunyai niat untuk menerima murid. Mereka mengambil keputusan untuk mewariskan semua kepandayan mereka kelak kepada Lan Lan, puteri dan anak mereka satu-satunya, kecuali kalau kelak mereka mendapatkan anak lagi. Mereka hanya akan menurunkan ilmu-ilmu mereka kepada anak-anak mereka. Akan tetapi, melihat kesungguhan hati Siongki, dan mengingat akan nasib anak itu, hati Han Beng merasa tidak tega untuk menolaknya. Apalagi, anak itu baik dan teguh hati, kabah dan kelak dapat menjadi pengasuh dan kawan bermain Lan Lan yang membutuhkan contoh anak lain yang lebih tua dan yang berwatak baik. Maka dia pun memberi syarat dengan metap pada istrinya, kemudian berkata dengan suara yang tegas. Siongki, melihat keadaanmu aku dapat menerimamu sebagai murid, hanya dengan beberapa syarat. Sanggupkah engkau memenuhi syarat-syarat itu, mentaatinya dan sanggup menerima hukumannya kalau melanggar dapat dibayangkan betapa besar rasa girang dalam hati anak itu. Dia lalu memberi hormat dengan membentur-benturkan dahinya di lantai. Teocu, murid, de Siongki bersumpah bahwa Teocu akan mentaati semua perintah suhu akan. Memenuhi semua syarat yang suhu ajukan dan sanggup pula menerima hukumannya kalau kelak Teocu melanggar. Si Han Beng tersenyum. Wajahnya cerah. Anak ini tanpa diminta bahkan telah bersumpah. Hal ini membuktikan kesungguhan hatinya. Dengar baik-baik syaratku. Pertama semua ceritamu tentang keadaan dirimu tadi tidak bohong dan benar. Kedua, engkau harus belajar dengan rajin dan mentaati semua perintahku. Ketiga, engkau tidak boleh mempergunakan ilmu silat yang kuajarkan kepadamu untuk berbuat jahat dan sewenang-wenang. Keempat, engkau harus dapat menjadi telah dan anak kami si Han Wen ini, menyayang dan mengasuhnya, dan kelak membantu dan melindunginya seperti adikmu sendiri. Nah, kalau engkau melanggar satu di antara empat syarat itu, kelak aku akan menghukumu dan mencabut semua ilmu darimu dengan membuatmu cacat seumur hidup tanpa ragu siangki mengangguk. Teocu sanggup memenuhi semua syarat itu dan menanggung hukumannya kalau melanggar bagus. Mulai saat ini, aku adalah suhumu. Akan tetapi ingat, hanya aku yang menjadi gurumu. Istriku tidak akan mengajarmu, dan engkau panggil bibi kepadanya, bukan Subo, ibu guru baik, Suhu, Handeng sengaja mengeluarkan janji itu, karena dia berhati-hati. Kelak bagaimanapun juga. Tingkat kepandaian anak-anaknya harus lebih tinggi daripada tingkat kepandaian muridnya. Sehingga kalau dia dan istrinya sudah tidak ada, anak-anaknya akan mampu mengendalikan muridnya kalau-kalau dia menyelawing. Kalau dia seorang diri yang mengajarkan ilmu kepada siangki sedangkan anak-anak mereka kelak menerima gemblengan dari dia dan istrinya, maka tentu siangki tidak akan mampu menandingi anak mereka yang menguasai ilmu gabungan mereka, biarpun andai kata siangki memiliki bakat yang lebih baik. Ilmu kepandaiannya dan ilmu kepandaian istrinya jauh berbeda, dari dua aliran yang sama sekali berbeda dan memiliki kehebatan masing-masing. Demikianlah, mulai hari itu, siangki menjadi murid sihanbeng dan tinggal di rumah pendekar itu. Dan dia memang merupakan seorang anak yang amat menyenangkan hati sihanbeng dan bugiokcu karena dia rajin bukan main. Dia mau mengerjakan apa saja, memereskan rumah dan pekarangan, bekerja di sawah ladang, bahkan mengajak lan-lan bermain. Maka, Hanbeng juga dengan sungguh hati mulai mengajarkan dasar-dasar ilmu silat kepada siangki. Tentang malapetaka yang menimpa Hekhoi Panghonbeng dan Giyoacu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka ikut prihatin dan malam itu juga, Hanbeng membuat sembahyang untuk arwah kakak angkatnya, Chow Asyang Li, dan mengundang pendeta dari kuil untuk mengatur upacaranya. Hanya itu yang dapat dia lakukan OOO 0DW 0OO ketika kerajaan Sui jatuh oleh pemberontakan Li Siabin dalam tahun 614 dan kaisar terakhir kerajaan Sui yang bernama Yang Tim melarikan diri ke daerah Yang Chow dan kemudian dibunuh oleh kaum pemberontak. Maka Li Siabin lalu mendirikan wangsa baru, yaitu kerajaan Teng Li Siabin pula yang memujuk ayahnya yang bernama Li Goan, untuk naik tahta menjadi kaisar pertama dari kerajaan baru Teng, dan berjuluk Kaisar Teng Kao Chu. Ada dua hal yang menjadi tujuan dari siasat Li Siabin mengangkat ayahnya sebagai kaisar ini. Pertama, untuk darma bakti kepada ayahnya dan hal seperti ini amat dihargai oleh rakyat dan kedua, dia akan dapat lebih memusatkan tenaga, waktu dan perhatian untuk memimpin pasukannya menaklukan seluruh daerah. Kalau dah ya yang menjadi kaisar, tentu dia tidak begitu leluasa melakukan perang terhadap para pemberontak yang mula-mula tidak mau mengakui kerajaan baru Teng sebagai yang dipertuan. Akan tetapi, dengan ayahnya menjadi kaisar yang mengatur roda pemerintahan, sedangkan dia sendiri menjadi panglima besar yang menggerakkan aksi-aksi pembersihan, maka dia dapat bekerja sepenuh hati. Siasat ini berhasil baik. Dalam waktu beberapa tahun saja, seluruh wilayah kekuasaan yang tadinya dimiliki kerajaan Sui, telah dapat direbutnya dan semua pemberontak atau sisa-sisa kekuatan yang masih setia terhadap kerajaan Sui yang sudah runtuh, atau kekuatan-kekuatan yang ingin berdiri sendiri dan tidak mau tunduk kepada kerajaan baru Teng, dapat dihancurkan dan ditundukan. Bahkan semua perlawanan yang dilakukan oleh Cian Buong, bekas pangeran kerajaan Sui, dapat pula dilumpuhkan. Pangeran Cian Buong kekurangan pendukung, maka tidak mungkin dia dapat melawan kekuatan pasukan besar kerajaan Teng. Akhirnya, pangeran Cian Buong terpaksa melarikan diri dan menghentikan usahanya untuk menegakkan kembali kerajaan Sui. Sim Lan Chi yang sudah kematian suaminya, ketika melihat bahwa pangeran Cian Buong benar-benar seorang pangeran yang setia kepada kerajaan Sui dan berusaha menegakkan kembali kerajaan itu, membantu sekuat tenaga. Sim Lan Chi merasa berhutang budi kepada pangeran ini, dan karena pangeran Cian Buong bersikap sopan dan baik kepadanya, bahkan bersikap menyayang kepada putranya, Coat Tian Ki yang diangkat menjadi murid pangeran itu, ikut pula melarikan diri mengungsi bersama Seng pangeran kebarat, ke daerah perbatasan Tibet di mana kekuasaan kerajaan Teng tidaklah begitu kuat. Pangeran Cian Buong tinggal di sebuah lereng bukit di mana dia membangun sebuah rumah besar dan hidup dengan aman. Biarpun pangeran ini dapat hidup serba kecukupan karena dia membawa harta yang cukup banyak, namun setelah pindah ke daerah barat itu bersama Sim Lan Chi dan Tian Ki, setiap hari dia hanya termenung di dalam taman bunga yang dibuatnya sendiri. Pangeran yang berusia 52 tahun ini setiap hari hanya membaca sajak sambil minum arak di taman, atau duduk melamun di ruangan belakang. Tubuhnya yang tinggi besar itu mulai kurus, mukanya yang biasanya kemerahan menjadi agak pucat dan sinar matanya selalu redup. Kekalahan yang diduritanya, dan mengingat akan runtuhnya kerajaan Sui dan Tebasminya keluarga Kaisar, juga terbunuhnya keluarganya sehingga kini hanya tinggal Sian Kui Eng seorang, anak perempuannya yang baru berusia 4 tahun dan yang amat dekat dengan Sim Lan Chi. Dia hidup kesepian dan patah semangat. Sim Lan Chi merasa suka dan juga kasihan sekali kepada pangeran itu. Kalau dibiarkan, ia khawatir pangeran itu akan jatuh sakit. Padahal, waktu itu, ia sendiri seperti kapal kehilangan kemudi, dan hanya pangeran itu yang dipandangnya sebagai juru mudi dan penentu arah hidupnya. Kini, melihat pangeran itu dalam keadaan seperti itu, tenggelam setiap hari dalam kedukaan, tentu saja ia merasa khawatir dan ikut berduka. Pada suatu senja, ia tidak dapat menahan lagi hatinya ketika melihat pangeran Cian Buong kembali termenung dan duduk seperti arca di bangku dalam taman. Bukan sedang menulis ajak, tidak pula bersama di atau membaca kitab. Melainkan termenung seperti patung. Bahkan pangeran yang memiliki kesaktian itu demikian tenggelam dalam renungannya sehingga tidak tahu bahwa Sim Lan Chi memasuki taman dan menghampirinya dengan langkah ringan. Dalam usianya yang 30 tahun lebih, Sim Lan Chi masih cantik, bahkan lebih cantik karena ia telah menjadi seorang wanita yang masak, digembleng pengalaman manis dan pahit silih berganti. Kalau dulu, sejak gadis ia suka mengenakan pakaian sutra hitam, kini kebiasaan itu diubahnya sejak suaminya tewas. Ia kini selalu mengenakan pakaian dari sutra putih, seolah hendak berkabung selama hidupnya untuk kematian suaminya tercinta. Ketika ia menghampiri pangeran Cian Buong dari samping, melihat wajah pangeran itu, ia merasa terharu. Jarang ia dapat mengamati wajah pangeran itu, dan sekarang ia mendapatkan kesempatan, karena pangeran itu seperti patung, tidak menengok sehingga ia berani mengamati wajah itu. Wajah yang jantan, penuh daya tarik karena membayangkan kekuatan dan kewibawaan sekaligus kelembutan yang diperlunak lagi oleh garis-garis kedukaan. Sudah lama dia membiarkan rambut dan kumis jenggotnya tidak terpelihara awut-awutan, namun tidak mengurangi kejantanannya. Seorang pria yang kuat, yang bersemangat, dan aneh, di samping ilmu kepandayan yang tinggi. Pangeran Sim Lanci memanggil lirih, sambil berhenti dan berdiri dalam jarak 3 meter dari pangeran itu. Pangeran Cian Buong menoleh perlahan dan mencoba untuk tersenyum ketika melihat siapa yang memanggilnya. Ah, kiranya engkau, nyonya Sim, katanya lembut. Ada keperluan apakah engkau mencariku? Aku tidak ingin makan malam sekarang, engkau ajaklah Tian Ki dan Kui Eng untuk makan malam lebih dulu. Nanti kalau sudah lapar, aku akan makan sendiri, akan tetapi, Sim Lanci tidak pergi, masih berdiri di situ dan memandang kepada pangeran Cian Buong dengan hati terharu dan merasa kasihan sekali. Pangeran ini selalu bersikap sopan dan halus budi, bahkan selalu menyebutnya nyonya. Pangeran, senyum itu getir sekali dan Cian Buong mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menangkis. Nyonya yang baik, hentikanlah sebutan itu. Setiap kali aku mendengar sebutan pangeran hatiku seperti ditusuk rasanya. Tidak, aku bukan pangeran lagi. Sudah lama aku bukan pangeran, melainkan pemberontak bagi kerajaan Teng yang baru, pemberontak yang gagal dan sekarang bahkan hanya menjadi seorang buruan, seorang pelarian. Tanda petik, Sim Lanci merasa ikut pedih hatinya mendengar ucapan itu. Baiklah, kalau begitu saya akan menyebut loh Cian PWE, airh, jangan nyonya. Aku bukanlah seorang datuk atau tokoh besar di dunia persilatan, kalau begitu, akan saya sebut Cian Tai Hiap, pendekar besar Cian, hem, orang seperti aku ini mana pantas menjadi pendekar besar? Lebih senang hatiku kalau kau sebut aku to'ako, kakak besar, saja, baiklah, to'ako. Cian to'ako, terimalah hormat adikmu, Lanci memberi hormat dengan sikap hormat dan sungguh-sungguh. Karena memberi hormat sambil menunduk, Lanci tidak melihat betapa wajah pria itu yang selama beberapa lama ini selalu suram tiba-tiba menjadi cerah berseri. Terima kasih, aku senang sekali mendengar sebutan to'ako itu, nyonya Sim, airh, to'ako. Mana ada seorang to'ako menyebut nyonya kepada adiknya Lanci cepat menegur sambil tersenyum. Sepasang mata bekas pangeran itu terbelalak dan senyumnya berkembang menjadi tawa yang bergelak-gelak. Dia bagaikan seorang yang telah menemukan kembali semangatnya dan wanita muda itu memandang dengan hati terharu dan penuh rasa senang. Sim Lanci, adikku yang baik. Sungguh aku berterima kasih kepadamu, kau telah mendatangkan kebahagiaan besar di dalam hatiku, Cimoy, adik Cimoy, dan ku harap engkau tidak akan mencabut kembali harapan dan kebahagiaanku. To'ako, aku pun merasa berbahagia melihat to'ako dapat tertawa gembira. Selama ini, aku ikut prihatin melihat keadaanmu yang selalu tenggelam dalam duka. Karena itu pula maka aku ingin menemuimu dan bicara denganmu ketika melihat engkau melamun di sini seperti setiap hari kau lakukan, to'ako. Akunya ingin mengingatkan bahwa peristiwa buruk yang menimpa diri kita, tidak perlu dan tidak ada gunanya kalau kita sedihkan setiap hari. Hidup memang merupakan permainan suka dan duka, kita harus menerima kedua hal itu dengan tabah dan lapang dada. Tentu engkau ingat pula akan keadaan diriku, pangeran, ikut aku. Aku pun kehilangan keluargaku, dan hidupku bersama Tianqi sekarang hanya bersandar kepada kemuliaan hatimu belaka. Kalau engkau yang menjadi sandaran kami tenggelam dalam duka, bagaimana pula dengan hati kami? Kami akan kehilangan pegangan. Bekas pangeran itu menatap wajah Lanqi. Dua pasang mata bertemu pandang, melekat dan seperti hendak saling menjemuk isi hati masing-masing. Sim Lanqi melihat sinar kagum dan kelembutan yang mengharukan berpencar keluar dari mata yang tajam itu. Baru sekarang ia melihat bekas pangeran itu memandang kepadanya seperti itu, seperti mata pria memandang wanita, dan sepasang pipinya berubah kemerahan yang membuat ia menundukkan mukanya. Moi-moi Sim Lanqi, terima kasih, ah, terima kasih. Engkau telah mengembalikan harapan dan semangatku untuk hidup. Engkau membuka mata. Hatiku bahwa hidupku masih berguna, karena masih ada orang-orang yang membutuhkan aku. Engkau dan anakmu. Juga kuieng, to'ako, Lanqi melanjutkan. Juga manusia-manusia lain di dunia ini karena to'ako adalah seorang yang budiman dan dermawan. Tenaga dan kemampuanmu masih dibutuhkan banyak orang, tidak, aku hanya mengutamakan engkau, anakku. Aku masih kalian anakmu dan butuhkan? Tentu aja, to'ako jawab Lanqi. Aku pun membutuhkan kalian, terutama engkau. Aku butuh perhatianmu, butuh sentuhan kasih sayang, ah, moi-moi Sim Lanqi, terus terang saja aku sayang kepada anakmu, dan kini tumbuh perasaan cinta di hatiku terhadapmu. Engkau telah memulihkan semangatku, nah, sekarang aku meminangmu, Lanqi. Maukah engkau menjadi istriku sepasang metal Lanqi terbelalak, mukanya berubah pucat, lalu merah kembali. Lamaran itu datangnya sekonyong-konyong, tak diduganya sama sekali seperti serangan yang amat dasyat, mengerikan dan membuatnya sejenak bengong-terlongong, hanya menatap wajah bekas pangeran itu tanpa mampu mengeluarkan suara jawaban. Cian Muong mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku dapat mengerti akan keheranan dan kekagetanmu, Cimoy. Enampaknya tidak sopan dan tidak pada tempatnya aku melamar seorang. Wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya. Bahkan aku sendiri yang melamar juga baru saja ditinggal mati istriku. Akan tetapi, kalau kita saling membutuhkan, apalagi halangannya? Anakmu ku sayang seperti anakku sendiri, dan aku tahu bahwa engkau menyayangku yang seperti anakmu sendiri. Adakah kary yang lebih baik daripada kita bergabung menjadi sebuah keluarga yang berbahagia? Tapi, tapi pangeran, eh, Cian To'ako, aku masih berkabung, bahkan To'ako juga, aku mengerti, Moi-moi. Berkabung hanya merupakan tata care untuk memperlihatkan kepada umum bahwa kita berduka ditinggal mati orang tercinta. Akan tetapi, berkabung yang sesungguhnya ada di dalam perasaan hati, bukan pakaian. Betapapun juga, aku memberi waktu kepadamu sampai setahun sejak ditinggal mati suamimu. Sekarang telah lewat beberapa bulan, tinggal dua bulan lagi. Nah, biarlah dua bulan kemudian, setelah setahun berkabung engkau memberi jawaban kepadaku. Sekarang, untuk sementara kita lupakan saja lamaranku itu. Airh, perutku terasa lapar sekali sekarang, moi-moi, mari kita makan. Kau cari anak-anak kita, aku akan mandi dulu, bukan main girangnya hati lanci. Girang dan berterima kasih. Girang melihat pangeran itu kini mempunyai semangat dan gairah lagi, mengajak makan dan mau mandi, dan berterima kasih bahwa pangeran itu memberi waktu dua bulan lagi. Kepadanya untuk berpikir-pikir dan mempertimbangkan tentang lamaran itu. Betapa bijaksananya. Ia lalu lari meninggalkan taman dan pergi mencari Tianqi dan Kuyeng. Ia melihat mereka bermain-main di kebon belakang rumah. Dilihatnya Tianqi sedang turun dari sebatang pohon sedangkan Kuyeng berdiri di bawah pohon itu. Karena ingin melihat bagaimana kedua orang anak itu bergaul, lanci menyelingap kebalik semak dan mengintai. Tianqi turun dan membawa sebuah sarang burung yang kosong. Nah, kau lihat sendiri, Kuyeng. Seperti ku katakan tadi, sarang burung ini sudah kosong. Telurnya telah menetas dan anak burung itu sudah pandai terbang, kata Tianqi kepada Kuyeng sambil memperlihatkan sarang burung kosong yang dibawanya turun dari pohon. Kuyeng membanting-banting kakinya dan merengek manja. Anak berusia empat tahun lebih itu memang manja sekali. Tianqi yang baru berusia enam tahun itu sudah pandai mengasuh Kuyeng, bahkan amat sayang kepada anak perempuan itu. Airh, jangan marah, adikku yang manis, katanya sambil merangkul dan menuntunnya duduk di atas akar pohon. Lihat, biarpun sarang burung itu kosong, akan tetapi aku membawakan batu-batu sungai yang indah untukmu, ia mengeluarkan beberapa buah. Batu kecil yang berbentuk bulat dan warnanya mengkilap indah. Kuyeng yang tadinya merengek, menerima mainan itu dengan wajah cerah dan ia pun merangkul Tianqi. Suheng, kakak seperguruan, engkau. Baik sekali. Aku sayang padamu. Terima kasih telah menonton.